Al-Quran Surah 6 Al-An'an ayat 82 Al-Lathina Amanu Ketika digunakan kata Al-Lathina disini memberikan kesan bahwa Allah itu sangat konsisten dalam kebaikan Dan melebihi semua apa yang digambarkan makhluk Tinggi Jadi tetap disini pun diberi kesempatan yang serupa Siapapun boleh beriman Anak kecil, orang dewasa, tua, muda, laki-laki, perempuan Tapi tak peduli dalam serata sosialnya disebut kaya, cukup, tinggi, rendah dan sebagainya Semua punya kesempatan yang sama untuk menjadi insan yang paripurna Dan dia tidak mengotori imannya dengan keburukan Tadi yang saya katakan Imannya mendorong dia untuk berbuat baik Jangan dikotori, dicampuri Dengan syirik misalnya Dengan perbuatan yang bisa merusak Maksiat dan sebagainya Maka apa yang terjadi Kalau benar komitmennya Ada kepatuhan dalam dirinya untuk menaati imannya Kepatuhan itu yang disebut dengan muslim Muslim Dari kata aslamayuslimu muslim Muslim itu artinya tunduk patuh Muslim itu netral Mencakup laki-laki dan perempuan Tapi kalau ingin dispesifikasikan dengan gender Tambahkan tak di ujungnya untuk membedakan dengan perempuan Misalnya muslim laki-laki Tambah tak di ujungnya untuk perempuan Muslimah Mu'min laki-laki Perempuan Mu'minah So'im laki-laki Perempuan Nah itu dia Tinggal tambah tak di ujungnya Nah muslim ini gambaran kepatuhan Patuh tunduk Patuh kepada Allah Lewat apa? Lewat petunjuk imannya Jadi kalau sudah ada getaran dalam jiwa itu Dan dikonfirmasi adalah getaran iman Jadi nanti beda ya Antara getaran cinta, getaran takut dengan getaran iman itu beda Getaran takut itu seperti sering saya katakan Anda bawa kendaraan di jalan tol ke pinggir-pinggir-pinggir Salah, lihat polisi ada getaran tersendiri kan? Nah itu bukan getaran cinta itu ya Itu getaran salah itu Dan pasti sudah bukan getaran iman itu Sudah pasti itu Dan saya sarankan jujur aja Gak usah nego-nego Gak usah macem-macem Dan jangan beri peluang untuk berbuat maksiat Salah ya salah Minta maaf Dan terangkan bagaimana cara memperbaikinya Gitu aja Nanti Allah berikan hidayah juga kepada petugasnya Ya Mohon maaf pak Itu sumber maksiatnya disitu tuh Katakan aja ya sejujurnya Jelas ya Kenapa nyambung kesitu Ini Nah ini ada unsur kepatuhan Jadi ketika imannya sudah Bersemayam dalam jiwa Melekat kuat Itu nanti membimbing Beda-beda Saya tidak akan bawa ke dalam Konsep ibadah ritual dulu Anda baru lihat gambar saja Itu iman sudah membimbing Mana yang nyaman untuk dilihat Mana yang tidak layak untuk dipandang Jadi kalau iman itu semakin kuat Melihat aja sudah ada filternya Mendengar juga begitu Orang itu kalau imannya sudah kuat Mendengar yang tidak pantas Yang tidak bermanfaat itu Sudah tidak nyambung Kemisinya sudah beda Frekuensinya sudah tidak sama Tidak nyaman Ya Diajak ke tempat-tempat yang Tidak bermanfaat itu Walaupun belum tentu ada dosanya Tapi tidak bermanfaat Itu semakin tinggi imannya Semakin dia punya filter Mana yang bermanfaat Mana yang memberikan kebaikan Itulah iman Nah kalau sudah mendapatkan itu Ula'ika lahumul amnu Yang pertama dianubrahkan oleh Allah Kepada insan beriman Ternyata Bukan dunia dulu Bukan kedudukan Bukan harta benda Bukan pengetahuan Bukan kemewahan Tapi yang pertama ketenangan dulu Ula'ika lahumul amnu Tenang Maka insan beriman itu Hidupnya cenderung tenang Kalau sudah tenang itu Ada kona'ah Mampu menerima keadaan Mampu menyesuaikan Dengan apa yang Allah anugerahkan Jadi tidak banyak keluhan Orang tenang itu tidak banyak mengeluh Orang tenang itu tidak banyak kecewa Teman-teman yang baru pulang dari pekerjaan Ikut tender Sudah kerja keras dan sebagainya Ternyata hasilnya diambil orang Kalau imannya kuat Dia terima dulu itu Nanti dia berikhtiar Ikhtiarnya pun ada ketenangan di dalamnya Pada akhir ujung dia tidak mendapatinya pun Allah berikan petunjuk kepada dirinya Bagaimana untuk bersikap Dan masih tenang Itu tidak mudah mendapatkan itu Tidak mudah Jadi ketenangan itu yang paling pokok Yang paling dasar ini Baru setelah itu Wahum muhtadun Diberi petunjuk oleh Allah Untuk mendapatkan solusi Dari setiap kesulitan yang ia alami Ini Selalu mendapatkan petunjuk Solusi Wah ini kalau sudah begini enak hidup Ini umum bentuknya Dan ini tidak nanggung Semakin kuat imannya Semakin tidak nanggung pemberian Allah Contoh begini Hidayah itu jangan diartikan selalu Untuk mendapatkan kekuatan Untuk masuk Islam Atau berislam dalam konteks ibadah ritual Tidak Jangan dibatasi disitu Hidayah itu bisa Allah berikan Kepada seorang hamba Untuk mengelola nikmat Yang Allah titipkan kepadanya Contoh Kenal Ufman bin Affan Bagus Abdurrahman bin Auf Lantas siapa yang anda kenal Maka kenali Ufman bin Affan Radiyallahu ta'ala Bagaimana tingkat keimanannya Kepada Allah Keyakinan Ketawabuannya Bahkan Ufman itu Itu malu Kalau terfikir berbuat maksiat Malu Sampai malaikat pun Malu ketemu Ufman Saking solehnya Di setiap sahabat itu Punya kemuliaannya sendiri Malu Dan banyak kisahnya yang viral Dalam hadis-hadis sahih Makanya sehari Biasakan baca satu hadis Baca aja Hadis kan harus dihafal Hadis tidak harus dihafal Dan hadis itu Boleh dipahami dengan makna Kalau Quran Harus dengan lafadnya Tapi hadis Boleh dipahami dengan makna Anda ingin belajar tentang bisnis Keluarkan hadis-hadis tentang bisnis Hadis-hadis tentang rumah tangga Ambil satu aja setiap hari Satu Satu baca Sampai paham Ufman itu luar biasa Nah apa yang ingin saya katakan Ufman itu Tingkat keimanannya sangat kuat Dekat dengan Allah Orangnya tenang Itu mau meninggalnya itu Sampai datang Ke rumahnya kriminal itu yang datang Dan mengeksekusi Sesuai dengan ajalnya Dan itu baru Baca Quran Dan itu sedang puasa Sedang puasa Dan kita sudah mengenal Bahwa Ufman diantara orang Yang tersukses Di zamannya Bahkan kekayaannya sangat luar biasa Saya kemarin menunaikan omrah Itu sudah berdiri hotelnya Atas nama Ufman bin Affan Hotel Wakaf Ufman bin Affan Sampai sekarang masih dirasakan Energi kemuliaannya Hasil dari hartanya itu Termasuk orang paling kaya Yang hidup di zaman Paling kaya Tahukah anda Sekaya-kayanya Ufman Termasuk Abdul Rahman bin Awuf Tamim Ad-Dari Itu disebutkan oleh Imam An-Nawawi Dalam kitabnya At-Tibiat Si adab hamalatil Quran Masih sempat tahajud Setiap malamnya Masih sempat tahajud Sampai khatam Al-Quran Jangan tanya bagaimana caranya Karena orang soleh itu Diberkahi Bukan hanya dalam hartanya Tapi dalam waktunya Tahu Ashabul Kahf Tidurnya kayak sehari kan Padahal sudah 309 tahun kan Mudah bagi Allah Memberikan keberkahan Jadi ketika seseorang Diberikan berkah dalam waktunya Kadang tidur 5 menit Tapi deep sleep Rasanya seperti 3 jam 2 jam Ya Ufman bin Affan Apa yang Allah titipkan kepada beliau Di antaranya harta Di seseorang itu Kalau sudah mendapatkan ketenangan Dalam imannya Diberi petunjuk Dan kalau sudah diberi Allah gak nanggung Kasih lagi Kasih lagi Kasih lagi Karena apa? Karena sudah paham Menggunakan harta itu Seperti apa Mesti di manage Kemana harus disalurkan Bagaimana diterimanya Kalau seorang hamba Sudah benar imannya Dan merasakan Kenikmatan ini Wahum muhtadun Maka passion apapun Yang ia pilih selama hidupnya Diberikan petunjuk oleh Allah Untuk bagaimana mengelolahnya Supaya baik dunianya Dan mulia akhiratnya Ini hartanya itu Seakan-akan unlimited Gak ada batasnya Kalau sekarang Mungkin gak ada serinya tuh Tapi beliau tahu Kemana harus dikeluarkan Ada keperluan ini Salurkan Ada pentuan ini Salurkan Keperluan ini Salurkan Even non muslim butuh sesuatu Bantu Tapi gak habis-habis Sampai sekarang Masih ada asetnya Dan masuk surga juga kan Halo? Masuk surga kan? Ini sudah kaya Menantu nabi Iman kuat Kaya banget Kebangetan kayaknya Surga tingkat tinggi Ada orang bukan menantu nabi Jauh dari nabi Kaya juga enggak Miskin tapi belagu gitu Baru saya keluar Kata-kata itu ya Dalam konteks Perbuatannya Dalam konteks apa? Perbuatannya Sudah gak ada harta Pengen mabuk Minjem lagi Nah itu yang saya maksudkan Jadi untuk maksiat aja Masih ngutang Gak malu gitu Nah itu yang kita bantu Kita doakan Kan Tunjukkan ahlak yang baik Kan bikin status Maksiat kok ngutang gitu ya Nah ini Jadi Isi dulu dengan iman Ini kalau sudah beriman itu Tinggal nanti pilih Mau jadi apa Di jabatan Bagus Orang itu kalau sudah beriman Jabatan Ini digunakan Untuk masalah Pasti semua kebijakannya baik Pasti itu Lihat misalnya Amr bin As Melakukan ekspedisi Dari Afrika Utara Mesir Libya Tunisia Al-Jazair Marokok Sampai ke Syam Ke Syria Itu setiap yang dilewatin Disitu Jadi muslim beriman Makmur tempatnya Rumpah makmur Makanya dalam Islam Datang ke setiap tempat itu Membuka semua nilai kebaikan Membuka segala yang baik Itu disebut dengan Fatah namanya Fatah Allah disebut dengan Fatah Inna fatahna Laka fatham Mubina Surah Al-Fatah Nah itu spiritnya begini Spiritnya bagi setiap Umat Islam Kenapa datang ke setiap tempat itu Islam tidak mengenal ekspansi Gak ada penjajahan di Islam Yang ada itu Membuka semua nilai-nilai kebaikan Makanya orang Islam Datang kemana pun Pasti tempatnya jadi baik Andalusia Di Iberia itu Dulu tertinggal Gak punya peradaban Kapan menjadi maju Dan jadi Mercusuarnya di Eropa Sampai punya peradaban Dan sekarang masih bisa disaksikan Peninggalannya Ketika Islam masuk ke situ Memberikan manfaat Tadinya membantu Bantu Ada orang datang Minta suwaka Kepada Musa bin Nusir Gubernur Afrika Utara Jadi Afrika itu Dulunya provinsi Di wilayah keislam Provinsi Nanti general besarnya Panglimanya Namanya Tarik bin Ziyad Dulu Panglima itu banyak di Islam 12.000 sahabat nabi Itu 38-nya Panglima Jadi silahkan Menjadi tentara Jadi polisi Macam-macam Ketahanan Keamanan Dan sebagainya Jadi Islam Jadi muslim Pasti jadi baik Polisi-polisi yang baik Tentara-tentara yang baik Pejabat-pejabat yang baik Pebisnis-pebisnis yang baik Tarik bin Ziyad Datang dengan pasukan Ke sana Dibantu itu Yang kesulitan itu Lalu diminta Jangan pergi Jangan pulang Tinggal disini Singkatnya dibantu Tinggal disitu Muncul peradaban Secara singkatnya demikian 700 tahun Jadi cahaya di Eropa Itu luar biasanya Sama ke Nusantara Dulu banyak Ketertinggalan Kemiskinan Gap dalam kemasyarakatan Tintat sosial Ada kasta dan sebagainya Datang orang-orang Islam Yang disebut Wali Songo itu Ditata lagi Dirapihkan Sehingga muncul Kemuliaan Kebaikan Jadi Islam itu Datang membawa nilai Bisa berkesesuaian Dengan adat Dengan tradisi Diislamkan Artinya Dipertahankan yang baik Diberikan tambahan Kebaikan disitu Jadi gak berbenturan Ya pakaian silahkan Pakai batik silahkan Pakai sarung silahkan Ya Gak ada masalah Tapi tutup auratnya Ya Coba lihat Eh jangan dilihat Coba pernah Dengar gitu kan Tayangan orang-orang dulu Bagaimana orang-orang dulu Berpakaian Datang perang ulama kita Dibuat Simpul-simpul pakaian Dibikin baju-baju Namanya baju takwa Disingkat jadi koko Ya Dibawa kemudian Pakai sarung Jadi sarungan Dari syariat Syaraan Pakainnya pakaian takwa Ya Kemudian ditutup dengan Syariat Sarungan Pakai peci Disebut dengan kopeah Dari kata khufiyah Jadi kalau sudah bersyariat Itu mesti khufiyah Tunduk Tawadu Jangan sombong Kalau sudah punya ilmu Sudah merasa soleh Sudah baik Tawadu Ciri orang soleh itu Tawadu Pintar yang soleh Tawadu Pejabat soleh Tawadu Orang kaya soleh Tawadu Pakainya bakyak Ya Bakok dan yakin Yakin kepada Allah Bahwa anda akan berpaling Cuma Allah yang kekal Anda akan berpulang Hanya Allah yang kekal Itu dulu konsepsi dasar Gak banyak teorinya Cuma dipakai Kan tapi jadi Orang dulu itu baik-baik Saya melihat Generasi ayah saya Waktu kecil-kecil itu Saya kecil Ya Lihat Tetangga bagaimana Kita itu masih tahu Dan dengar Tiga empat bukit Empat gunung meninggal Kita masih tahu itu Ya Kita rindu itu Masa-masa itu Rindu Ya Permainan-permainan yang sederhana Kebahagiaan Tawa Ceria Kemana semua itu Kok sekarang saling melukai Ada yang bahkan tega Menghilangkan nyawa Kok orang tua tak terlukiskan Bagaimana perilakunya Kemana itu Kemuliaan yang dulu pernah kita dapatkan Mungkin ini Yang kurang itu ini Bukan teori-teorinya Bukan kemegahan Ilmu dan sebagainya Boleh jadi iman Itu yang kurang dilatih lagi Ada yang hilang Ada yang hilang Kalau orang beriman Pasti dia orang baik Nah sekarang Cek Sudah baik belum Jangan tunjuk orang Kalau satu menunjuk begini Empat itu kembali ke kita Tunjuk diri kita Masing-masing dulu Kembalikan pada diri kita Sampai jumpa